Selamat pagi. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres No. 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM di beberapa bidang. Menanggapi hal tersebut, salah satu pemilik UMKM Al Aras menyambut baik program penghapusan piutang macet bagi para pemilik UMKM. Pemerintah juga harus lebih mengkaji UMKM yang memiliki jumlah hutang yang terlampau besar yang sedang mengalami krisis serta lebih memprioritaskan para pemilik UMKM kecil sehingga terciptanya rasa keadilan bagi para pemilik UMKM. Kalau UMKM-nya itu terkait dengan kita UMKM yang kecil, itu sebenarnya bagus. Tapi kalau kita ngerasain sih belum ke arah ke situ. Masih kepada batas-batas UMKM yang memiliki hutang di atas 500 juta atau perorangan 300 juta. Dan kategorinya sepertinya kan orang-orang yang notabene yang 300 sampai 500 juta punya hutang itu tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Kalau hal seperti itu tetap dilakukan, artinya pemerintah belum memperhatikan UMKM yang kecil. UMKM seperti kami-kami yang cuma modalnya 50 juta atau 100 juta itu tidak tersentuh sama sekali. Kalau itu baratnya pemerintah juga memperhatikan ke situ, langkah baiknya kita disamaratakan. Karena UMKM yang kecil itu untuk meranah ke yang lebih besar itu masih berat. Kalau sudah di atas 300 atau 500, bukan lagi UMKM kategorinya. Senada, Aminah juga mengatakan karena UMKM tergantung dengan modal. Sehingga dengan adanya penghapusan hutang membuat pemilik UMKM yang terpuruk dapat lebih berkembang lagi. Ini kan tergantung dengan modal. Dengan adanya penghapusan hutang kan, insya Allah kita bagi yang punya hutang kan bisa berkembang lagi. Karena kalau nak minjam itu kan harus, namu kita harus bagus. Jadi kalau kita dipinjam itu kita baru bisa punya modal atau itu ya. Jadi insya Allah kalau bisa berkembang, UMKM-nya bisa maju. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya, Muhammad Ihsan Hajri mengatakan, pemerintah harus memperhatikan agar program tersebut tepat sasaran, yang memang layak mendapatkan penghapusan hutang agar membantu UMKM agar ke depan dapat membantu perekonomian masyarakat. Namun ya yang perlu kita perhatikan nanti adalah saat ini memang belum ada aturan turunan tentang persyaratan UMKM apa saja yang bisa dihapuskan kredit macetnya. Tentu kita berharap kebijakan ini bisa tepat sasaran, sehingga nanti yang menikmatinya adalah memang UMKM-UMKM yang memang layak mendapatkan penghapusan hutang kredit dan juga bisa membantu mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Sehingga ke depan perkembangan UMKM ini dapat membantu perekonomian kita ke depan. Lutfi, PolTV